Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 5 di subtema 1 Pengalamanku di Rumah. Di pembelajaran 6 kita akan belajar Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN di halaman 54 sampai dengan 64. Nah adik-adik, untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lainnya. Tapi sesuai judul ya, nah ini adalah latihan berarti nanti isi playlistnya adalah latihan-latihan ulangan saja. Untuk yang lebih lengkap, tema-tema lain bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftar tema per kelasnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema di kelas 2, berarti pilih ini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya, seperti ini ya. Nah misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 4, berarti pilih ini. Klik putar semua, nanti di sebelah kanan akan ada daftar pembelajarannya. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja. Mau lihat yang subtema berapa, kemudian pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Kita mulai ya. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kita amati gambar berikut ini ya. Ini ada Beni dan sepupunya ya, menulis di jendela nih adik-adik. Nah coba kita lihat, amati gambar berikut. Buatlah pertanyaan sesuai gambar ya. Nanti minta temanmu menjawab. Nah Karina buat contoh dari sini. Apa yang dilakukan oleh Beni? Nah ini Beni dengan kakaknya atau dengan sepupunya ya. Nanti boleh disesuaikan saja. Apa yang dilakukan oleh Beni dan kakaknya atau sepupunya? Yaitu nanti jawaban temannya adalah menulis dengan jari di kaca yang berembun saat hujan sedang turun. Nah adik-adik kamu harus hidup rukun. Ya rukun dengan teman, dengan anggota keluarga, dan juga dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah buat bacalah percakapan berikut. Perhatikan percakapan Beni. Nah benar ini berarti sepupunya ya. Dik-adik ya. Ini boleh diganti nanti yang ini. Nah Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Lalu jawab Beni, kebetulan sekali aku juga baru mempelajarinya. Selain itu ada contoh lain. Seperti mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksakan kehendak, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong-royong di antara anggota keluarga. Menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Nah itu percakapan mereka ya. Sekarang adik-adik ada gambar nih. Gambarnya adalah contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kalau sesuai kita kasih tanda centang ya. Contoh yang nomor satu. Ini Beni sedang marah-marah ya sama sepupunya. Ini nggak boleh. Jadi tidak sesuai kita biarkan saja atau boleh adik-adik silang. Yang kedua saling membantu nih membawakan baju atau buku ya ini adik-adik. Nah ini patut ditiru karena ini sesuai dengan sila ketiga. Lalu ini saling membantu menyiram bunga di taman. Ini kita centang juga ya. Kemudian makan bersama tentu saja ini termasuk. Lalu belajar bersama saling membantu dalam belajar ini juga termasuk. Kemudian berikutnya ini juga ya. Nah berikutnya kita lihat ada gambar di sebelah kanan ini. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Aku sering bermain bersama kakak, kata Beni ya. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Nah tiba-tiba Beni membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan. Beni menunggu hujan reda. Kemudian Beni nyanyi lagu tik-tik-tik bunyi hujan. Nah ini boleh dinyanyikan ya adik-adik ya. Sepupuk Beni membaca puisi. Puisi tentang hujan. Nah dengarkan dengan seksama. Nah ini ada puisi juga ya. Nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru untuk membaca puisinya. Nah kita akan mendiskusikan dengan teman tentang makna dari kata-kata berikut ini. Coba kita lihat di sebelah kanan ya. Yang pertama adalah kata basah. Maknanya adalah mengandung air. Yang kedua kata lebat. Maknanya adalah deras dan banyak. Yang ketiga berhenti. Maknanya tidak bergerak ya. Kemudian yang ketiga kepalang. Artinya tanggung kurang tidak cukup. Yang terakhir tergenang. Maknanya berhenti atau terhenti mengalir. Nah untuk menguji pemahaman kita. Kita kerjakan latihan berikut ini ya. Ini sesuai dengan yang tadi sudah kita kerjakan adik-adik kata-katanya. Yang pertama disini deras dan banyak. Apa ya tadi? Lebat ya. Kita tulis disini lebat. Nah kemudian yang kedua tanggung tidak cukup kurang. Apa ya tadi adik-adik? Kepalang ya. Kita tulis disini kepalang. Kemudian berikutnya terhenti mengalir. Nah ini terhenti mengalir ini apa ya dikadik? Tergenang. Kita tuliskan tergenang. Lalu berikutnya mengandung air. Yang ini ya basah. Basah. Yang terakhir tidak bergerak. Nah yang ini berhenti. Nah sudah selesai ya. Kita coba lihat tugas kita yang lain. Perhatikan temanmu membaca puisi. Berikan tanggapanmu. Perhatikan lafal, intonasi, dan ekspresinya. Nah ini nanti disesuaikan dengan teman adik-adik ya. Berikutnya buatlah sebuah puisi yang berkaitan dengan alam. Perhatikan pilihan katanya. Nah Karina contohkan disini. Alamku indah Indonesia. Hutan dengan beragam warna. Lautan dengan beraneka ikannya. Sungai mengalir tanpa akhir pelepas dahaga. Alamku indah Indonesia. Sungguh besar karunianya. Bila tetap kau jaga. Nah itu contohnya. Sekarang kita sudah belajar ya tentang puisi. Lalu sekarang adik-adik perhatikan di rumah. Apakah di rumah adik-adik ada penggaris? Biasanya ada ya. Karena kita adik-adik kan sekolah. Biasanya membutuhkan penggaris. Tapi kalau meteran ada nggak ya adik-adik? Atau mungkin jangka sorong? Atau mungkin mikrometer sekrup? Nah coba kita lihat percakapan Benny dan sepupunya. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur lainnya. Nah ini tadi harusnya ini dulu ya. Baru Benny. Kemudian berikutnya perhatikan gambar berikut ini. Sebutkan alat yang cocok atau yang sesuai untuk mengukurnya. Nah kita lihat yang pertama. Ini bingkai foto ya. Bingkai foto itu tidak terlalu besar. Masih bisa kita gunakan penggaris. Jadi kita jawab di sini penggaris. Yang kedua ini ada pintu. Pintu rumah ini agak besar. Jadi kalau memakai penggaris kita bisa berulang-ulang ya. Nah ini tidak efektif. Jadi kita menggunakan meteran. Kemudian berikutnya adalah ini kipas. Ya kipas kalau kita mengukur tingginya mungkin dengan penggaris tidak cukup. Jadi kita menggunakan meteran juga. Sapu juga meteran ya. Kemudian berikutnya adalah gambar pintu. Nah tadi sudah ada nih. Ini juga pakai meteran. Lalu ini ada jendela. Kita juga pakai meteran. Kemudian berikutnya ada dus ya atau kotak. Ini kita bisa pakai penggaris. Dan pagar. Kalau pagar kita pakai meteran. Nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran.